Informasi lainnya, saudara pelaku begal menjadi bulan-bulanan warga saat tertangkap usai merampas telepon genggam milik seorang wanita di Jalan Tanah Kusir 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selasa dini hari. Dari video amatir yang direkam, warga terlihat pelaku berhasil diamankan usai mencoba kabur menggunakan sepeda motor. Menurut saksi mata, pelaku sempat mengancam dan korbannya yang merupakan seorang wanita menggunakan senjata tajam jenis golok. Pelaku juga sempat melukai korban karena korban mencoba melawan. Usai merampas telepon genggam milik korban, pelaku mencoba kabur namun berhasil ditangkap warga. Pelaku yang diamankan kemudian diserahkan ke petugas Polsek Kebayoran Lama. Berikut barang bukti senjata tajam dan juga sepeda motor guna penyelidikan lebih lanjut. Begal apa itu? Begal HP, tapi dia bawa botasi ke manas tas. Oh, manas tasnya. Itu awalnya bagaimana bisa ketangkap warga? Awalnya denger ceritanya sih, dia diodong, diodongai golok. Itu diminta, ini tajam loh mbak. Ngomati ngegin, serahin nge-nya. Terus kata mbaknya gak mau, habis itu direbut goloknya sama mbaknya. Nah, terus tinggalnya telek-tarikan gitu. Terus tangan banyak kayak sobek, beset. Itu langsung jalan. Masih ngelapas itu langsung jalan. Terus akhir. Terus akhir.